Nah, bisa dilihat di sini, oke, pembayaran sebesar Rp36.000 atau Rp35.000 yang saya mainkan game dari game ojolnya, sebesar Rp35.000an lah ya, kurang lebih, masuk hitungan detik aja ke akun dananya. Oke, kita coba langsung cek aja, nah bisa dilihat, masuk hitungan detik aja gas, gak terlalu lama ya, kurang lebih Rp35.000 atau Rp36.413, sudah ditambahkan ke akun dana saya. Nah, itu... Agar teman-teman tidak gagal paham dan tahu bagaimana sih cara melakukan penarikan uang dari aplikasi game ojol ini atau di ojol the game ini ke saldo dana. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi di sini, cara melakukan penarikan uang dari aplikasi game ojol ini ke saldo dana harus menggunakan aplikasi tambahan gas. Cara ini, sudah saya coba dan berhasil melakukan penukaran untuk penarikan saldonya ke saldo dana. Jadi kalau dari aplikasi game ojol sendiri, ini tidak bisa melakukan penarikannya. Jadi saya menggunakan aplikasi tambahan. Oke, kita langsung saja buka ke aplikasi tambahannya. Nah, ini adalah tab aplikasi tambahannya yang bernama aplikasi X-Word Gas. Jadi teman-teman bisa melakukan penarikan uangnya dari aplikasi ini dari setiap misi yang kita selesaikan dari aplikasi game ojolnya. Jadi untuk cara yang pertama untuk bisa melakukan penarikan tentunya, teman-teman harus download dulu aplikasi X-Word-nya. Untuk aplikasi X-Word-nya, saya sudah simpan di kolom komentar. Jadi nanti teman-teman masuk dulu untuk cara adaptarnya seperti ini. Nah, di sini ada kebetulan ada saldo. Kita coba tarik saja nanti ya, sebesar Rp35.000. Dan di sini teman-teman harus adaptar dulu ke aplikasi X-Word-nya. Cara adaptarnya, nanti teman-teman bisa langsung menggunakan akun Google dan langsung menggunakan akun Twitter juga seperti ini. Saya akan langsung masuk ke aplikasinya. Setelah itu nanti teman-teman harus membuat dompet dulu atau akun penarikannya. Cara membuat dompetnya, nanti klik pergi ke dompet. Selanjutnya nanti teman-teman langsung saja di sini ada buat dompet. Kalau tampilan belum seperti ini, berarti teman-teman belum membuat dompet. Jadi harus membuat dompet akun penyimpanan saldo yang kita kumpulkan. Lalu bakal masih cara mendapatkan uang agar bisa ditarik dari aplikasi game OJOL-nya. Jadi caranya setelah nanti teman-teman download aplikasi game X-Word-nya, teman-teman wajib download aplikasi game OJOL atau OJOL The Game-nya dari aplikasi ini. Jadi bukan di aplikasi, bukan di Play Store ya. Dan ini berlaku kalau teman-teman belum pernah download aplikasi game OJOL-nya atau OJOL The Game-nya di Play Store. Kalau teman-teman sudah pernah, itu tidak bisa mendapatkan pembayaran dari aplikasinya. Caranya seperti ini, langsung pergi ke APK, langsung pegulir ke bawah. Ya, nanti juga saya akan live penarikan. Ini banyak banget game yang teman-teman bisa mendapatkan uang. Sebenarnya bukan hanya game OJOL sendiri atau OJOL The Game. Di sini banyak banget game yang teman-teman bisa mainkan dan dibayar juga, guys. Jadi cara menghasilkan uang dari aplikasi game OJOL-nya, teman-teman wajib download aplikasi gamenya di sini. Kita gulir ke bawah dan cari di sini nih. Ada rekomendasi kategori. Gulir ke kiri atau ke kanan dan cari simulasi game. Nah, di sini banyak banget simulasi game yang teman-teman bisa mainkan. Jadi setiap memainkan game di aplikasi AirCode-nya, teman-teman akan mendapatkan bonus token build. Contohnya ini ada game OJOL, ada angkot The Game, ada car parking. Contohnya di game car parking ya. Nah, setiap menyelesaikan tugas, teman-teman akan mendapatkan bayaran $0,1. Atau sekitar estimasinya sekitar berapa ya? $1.500 atau $5.000 lah, kurang lebih. Nah, untuk melihat misinya, klik periksa. Di sini itu kita harus memainkan game mulai dari level ya. Mungkin kalau di game OJOL itu kita dihitungnya dari setiap orderan atau dari setiap level yang kita selesaikan. Nah, cara menghasilkan uang dari game OJOL-nya, jadi teman-teman wajib download aplikasi dari sini. Jadi setiap melesekan misi, setiap memainkan game di aplikasi ini, teman-teman akan dikasih bonus token build. Nah, token build tersebut nantinya kita bisa tarik ke saldo dana. Cara downloadnya, kita klik seperti ini. Kalau teman-teman sudah pernah download aplikasi di Playstore, lalu selanjutnya nanti, misalkan teman-teman ingin dapat uang kan, lalu hapus nih aplikasinya. Lalu download dari aplikasi ini itu nggak bisa, guys. Jadi teman-teman belum pernah sama sekali di download aplikasi di Playstore menggunakan HP yang sama. Kecuali kalau teman-teman ganti HP dan belum pernah download aplikasi OJOL The Game, nah teman-teman bisa menggunakan HP baru ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak masalah ya. Karena kalau teman-teman sudah pernah download, lalu hapus di Playstore itu nggak bisa. Karena terdeteksi sudah pernah download. Jadi ini berlaku buat teman-teman yang belum pernah download. Jadi wajib dari sini bukan langsung dari Playstore. Lalu klik buka, otomatis nanti teman-teman akan diarahkan untuk download dulu aplikasinya ke Playstore. Nah kalau sudah pernah, kalau sudah pernah bisa lihat klik buka, ini akan langsung diarahkan ke aplikasi game-nya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, saya akan coba untuk gini lain. Kita klik seperti ini. Klik undo. Nah otomatis ini akan diarahkan ke Playstore seperti ini. Nah jadi, nanti sistem aplikasi Xcode-nya mendeteksi bahwa kalian mendown aplikasinya dari aplikasi Xcode-nya bukan di Playstore, itu sistemnya akan membayar teman-teman dari setiap memainkan game-nya. Nah jadi seperti itu ya, biar teman-teman paham. Jadi biar tidak gagal paham. Sekali lagi, saya jelaskan, kalau teman-teman pernah download aplikasi di Playstore, lalu download, lalu hapus, dan install dari aplikasi ini itu nggak bisa. Dan tidak dapat token Buil-nya. Tapi misalkan teman-teman sudah terlanjur download nih, di sini juga ada misi-misi lain, game-game lain guys nih. Nah ada game-game ini, teman-teman tinggal download aja, dan dibayar hingga ratusan ribu bakat, tergantung gamenya. Nah setelah nanti misalkan teman-teman langsung download nih kan, ini download ini. Saya masuk ke aplikasi gamenya, seperti ini. Saya kan download dari sini, karena saya download dari sini, saya dapat token Buil-nya. Langsung masuk ke aplikasinya, di sini kita mainkan dari setiap level, jadi bukan di aplikasi game ojolnya. Kalau dari game ojol sendiri, itu memang nggak ada menu penarikan. Cuman, kenapa saya menyarankan agar menggunakan aplikasi tambahan, ya lumayan lah. Kalau teman-teman dari aplikasi X-LOD-nya, ketika memainkan game, walaupun uang yang kita dapatkan dari game ojol, itu kan bisa membeli motor, baju, dan lain-lain. Selain itu dapat bonus juga dari X-LOD-nya. Jadi ada dua aplikasi yang membayar kita guys. Kalau dari game ojolnya, itu bisa membuat pembelian uang yang kita dapatkan dari game ojol itu untuk pembelian kayak baju, motor, dan lain-lain. Kalau dari export, itu untuk membeli kayak data atau kuota, lumayan lah dari aplikasinya. Dari aplikasi game ojolnya. Lalu bagaimana sih melihat saldo yang kita sudah dapatkan dari setiap misi main game. Nah, untuk melihat token Buil-nya itu di sini. Nah, teman-teman itu ketika... Nah, ini token Buil yang kita dapatkan. Nanti terlihat di sini ya. Lalu, teman-teman pergi untuk menukarkan atau menarik saldonya. Klik dompet. Lalu, di sini tuh ada Buil. Nah, bukan di sini ya. Bukan. Paling bawah di sini ada Buil. Lalu, teman-teman pergi ke transaksi. Sorry. Di sini, transaksi. Nah, teman-teman pilih dulu Buil. Lalu, di sini ada jual. Lalu, teman-teman jual dulu guys. Nah, di sini juga teman-teman bisa invest juga ya. Jadi, misalkan token Buil teman-teman mau dijual nanti. Karena harganya lagi mahal. Kita klik maksimal. Kita jual. Klik jual Buil. Nah, ketika kita jual, pesanan tertunda. Tunggu beberapa saat. Dan ini adalah penjualan yang sudah saya jual. Jadi, nanti saldonya itu akan langsung ditambahkan ke sini. Nah, setelah ke sini, baru kita bisa jual guys. Nah, cara jualnya, atau bukan jual ya. Kita kan sudah jual. Nah, kita langsung saja tarik di penarikan. Cara nariknya seperti ini. Di sini ada menjual. Bukan membeli ya. Kalau membeli itu membeli token. Kita menjual. Karena kita kan mendapatkan bonus dari melesaikan misi game-nya. Yaitu mendapatkan token Buil. Kita klik lihat semua. Kita jual semua. Nah, di sini kebetulan ada 30 bertambah lagi. Tadi kan 35 ribu ya. Sekarang 36 ribu. Kita coba tarik saja. Cara tariknya, pilih metode penarikannya. Kalau teman-teman belum menghubungkan, teman-teman hubungkan dulu. Klik seperti ini. Klik berikutnya. Nah, teman-teman nanti masukkan dulu nih. Nomor dana Gopay Opo namanya. Lalu klik konfirmasi. Nanti setelah menghubungkan, akan seperti ini. Nah, saya akan coba tarik ke saldo dana. Dan bagusnya, pembayaran itu masuk hitungan detik saja guys. Jadi tidak lama. Oke. Nah, selanjutnya. Di sini langsung saja klik berikutnya. Seperti ini. Teman-teman kan sudah menghubungkan ya nomor dananya. Dan di sini akan mendapatkan sekitar 35 ribu atau 36 ribu. Kita coba langsung tarik saja. Pembayarannya ke saldo dana guys. Kita klik konfirmasi seperti ini. Oke, kita coba langsung. Dan klik yakin. Ini penarikan dari bonus memainkan game ojolnya. Oke, saya akan masukkan pin dulu. Sorry. Kita masukkan pin. Sebentar. Oke, kita tunggu. Dan penarikan berhasil bonus dari main game ojol atau ojol the game sudah ditarik sebesar 35 ribu atau 36 ribu. Bisa dilihat di sini pembayaran kita coba langsung cek ke akun dananya. Oke, kita coba di sini. Saya akan tunjukkan bukti penarikannya. Dan ini masuk hitungan detik saja. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Pembayaran sebesar 36 ribu atau 35 ribu yang saya mainkan game dari game ojolnya. Sebesar 35 ribuan lah ya, kurang lebih. Masuk hitungan detik saja ke akun dananya. Oke, kita coba langsung cek saja. Nah, bisa dilihat. Masuk hitungan detik saja guys. Tidak terlalu lama ya. Kurang lebih 35 ribu atau 36.413 rupiah. Sudah ditambahkan ke akun dana saya. Nah, itu cara melakukan penarikan dari aplikasi XRODE-nya. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin belum paham. Jadi, kalau teman-teman memainkan game dari game ojolnya sendiri itu memang tidak bisa guys. Nah, jadi solosuinya saya sarankan menggunakan aplikasi tambahan ini. Dan ini berlaku kalau teman-teman belum pernah download aplikasi XRODE. Eh, bukan XRODE. Tetapi aplikasi game ojolnya di Playstore. Kalau teman-teman pernah download itu tidak bisa. Jadi, kalau belum pernah. Kalau misalkan ya terlanjur sudah pernah ya. Nah, teman-teman gunakan dengan handphone yang baru bisa. Atau bisa memainkan game lain juga bisa nih. Nah, ini contohnya banyak banget gamenya nih. Nah, contohnya ini game Lormobile ya. Ini dibayar mendapatkan 3,5 dolar. 3,5 dolar ini sekitar berapa ya? Sekitar 50 ribuan. Cuma memainkan game ini. Cuma misinya ini nih guys. Jadi, setiap tidak langsung 50 ribu ya. Jadi, ada tahapannya. Level 1, level 2, selesaikan. Sama hal seperti di game ojol juga. Tapi, wajib dari download ini juga. Kalau teman-teman ingin memainkan game ini. Jangan pernah download di Playstore dulu. Jadi, langsung dari aplikasi e-cronenya. Semua game itu juga sama ya. Kalau semua game, jangan pernah download dulu. Kalau sudah terlanjur, bisa menggunakan handphone lain. Karena kalau sudah pernah, itu pasti akan kedetek. Teman-teman pernah download aplikasinya. Nah, itulah cara menarik uang di aplikasi game ojol. Atau ojol the game. Dengan menggunakan aplikasi tambahan ini. Kalian mencoba silahkan. Tidak juga tidak masalah. Di sini saya cuma merekomendasikan. Agar bisa melakukan penukaran atau penarikan. Lumayan. Sekalian main game, kita dapat pembayaran juga nih. Untuk membeli kuota atau data ya. Walaupun dikit-dikit. Tapi, kalau kita kumpulan juga nanti lama-lama jadi banyak guys. Oke, mungkin segitu saja. Untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses di Daerah Inovia.